Presiden Jokowi menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam keterangan pers usai mengunjungi pasar bangkal baru di Sumeneb, Jawa Timur, Rabu 20 April 2022. Jokowi menyoroti penetapan empat tersangka terkait dengan kasus dugaan minyak goreng yang dilakukan Kejaksaan Agung. Jokowi mengatakan harga minyak mentah dunia memang mengalami lonjakan, sehingga hal itu dimanfaatkan para produsen minyak sawit di dalam negeri untuk melakukan ekspor. Kebijakan-kebijakan kita misalnya penetapan HIT untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen. Ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HIT yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu, kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa empat tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain Ujak Ngerti. Terima kasih telah menonton!